oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh konten kali ini cara bagaimana mengatasin kompor yang apinya merah dan susah nyala kebetulan ini adalah kompor api seribu merek butterfly merek butterfly kita langsung coba susah nyala kita coba pancing pakai orek api dulu apinya merah ya wah langsung kita bongkar saja bos kita langsung service oke oke langsung saja kita bongkar bos selamat menikmati kita bersihkan dulu karena kalau kompor api seribu terkadang di dalamnya ini banyak kotoran ya dengan cara apa kita pukul-pukul bos ini kotoran ini kotorannya bos langsung saja kita cek kebanyakan kompor ketika api berwarna merah itu kebanyakan bisa saja mesinnya itu disarangin laba-laba bos ya jadi sarang laba-laba itu sangat berbahaya jadi ketika di kompornya teman-teman banyak sarang laba-labanya langsung dibersihkan saja karena kalau sudah masuk ke mesin saluran ke pengapian nanti malah menyebabkan susah nyala atau api pasti akan berwarna merah ya kalau misalnya api yang berwarna merah nih bos kelihatan ya ini di dalamnya ada ada sarang laba-labanya ya ini dalam sini ada sarang laba-laba ini ini sarang laba-labanya yang menyebabkan api itu warna merah ya karena sudah bersarang di saluran pengapian ya jadi kita bersihkan boleh menggunakan cotton bud atau menggunakan apa saja yang bisa membersihkan lubang tersebut kita langsung bersihkan saja pakai kuas mesin-mesinnya dan juga jangan lupa kita bersihkan juga di bagian sini bos di bagian sini ya disini nih lubang-lubang disini kita harus bersihkan semua ya ketika ada sarang laba-laba harus dibersihkan karena kalau misalnya ada sarang laba-laba disini itu pasti kompor susah nyalanya ya langsung saja dibersihkan karena di dalam banyak sarang laba-laba juga jadi susah nyalanya nih ya kelihatan ya teman-teman ya ini maaf tangan kotor nah ini sarang laba-laba yang sudah bersarang disitu jadi susah jadi susah nyala ya makanya susah nyala api warna merah ya karena ada sarang laba-laba jadi keluarnya gas itu tidak sempurna kita bersihkan semua jadi tidak harus membongkar mesin ini ya tidak harus membongkar mesin ini cukup dibersihkan saja boleh teman-teman ini dicuci boleh ya habis itu dijemur setelah itu baru kita pasang kembali mesinnya kita coba ya penyebab api merah juga biasanya dari pengaturan gasnya kita mentokkan dulu sampai sini kita mentokkan dulu sampai sini selamat menikmati terima kasih langsung saja kita coba bos yang awalnya tidak mau nyala atau susah nyala jadi gampang karena penyebabnya ya satu sarang laba-laba jadi ya sarang laba-laba itu berbahaya bos bagi kompor jadi yang awalnya jadi yang awalnya juga apinya warna merah sekarang menjadi warna biru ya ini warna biru bos oke mantap bosku terima kasih jangan lupa komen like dan subscribe semoga semoga bermanfaat selamat menikmati